selamat datang setelah kedaulatan di ganggu cina kemungkinan besar Indonesia segera datangkan kapal jenius frigate besar sesuai usulan bapak lubut jaya terus Indonesia jaya terus TNI kapal sepanjang 149,6 fregate tersebut dipersenjatai dengan rudal harpon dan ram meriam oto melara 127 mm yang mampu menembakkan amunisi berpemandu vulcano untuk serang darat 2 senjata 27 mm dan 5 senjata 12,7 mm kapal memiliki 120 awat inti dengan tambahan 70 personil untuk misi tertentu bergad berjalan pada apa yang disebut sistem populasi kombinet diesel elektrik dan kapal kotlek sistem kapal terdiri dari motor listrik yang akan menarik daya dari generator diesel semoga Indonesia bisa menggoyong kapal ini untuk menjaga wilayah maritim Indonesia jangan lupa like and subscribe terima kasih selamat menikmati